Ya, kembali lagi disini saya, Nonafia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video saya sebelumnya tadi membahas terkait soal gemastik Nanti bisa dicek dengan judul Soal gemastik pemograman 2020, Anak Ayam dan Induknya Soal yang kedua, ini tadi Ini tahun 2021, maaf tahun 2022 Saya tahun 2021 tidak ikut Ini hanya tahun belnya, tapi saya ingat 2022 Barusan kemarin Nah, disini ada inputannya itu jumlah Kalau disini istilahnya itu Baris pertama adalah bilangan bulat P dengan batasan 1 kurang dari P kurang dari 111 Yang menyatakan banyaknya pasangan data desa Terus, ini boleh dibuat dalam bentuk array Dalam bentuk array Boleh dijadikan satu array Jadi nanti ini semuanya teks Nah, agar dapat Kan yang diminta ini Jarak ya Dia mengurutkan bilatas jarak yang terjauh atau terpanjang tadi Dimana ini X, Y itu inputan Istilahnya koordinat X, Y nya itu Maka saya tuliskan langkahnya Langkahnya saya buat dalam dalam layar Biar memudahkan saya nulis Algoritmenya dulu sebelum ke coding Satu, mulai Kemudian Ada variable Ini nanti N nya Terus, disini ada array Misalnya saya pakai array itu Desa, gitu aja ya Desa Ini array dua dimensi Kenapa kok array dua dimensi? Karena disini nanti ada Kolom-kolom ya Saya anggap sebagai kolom Jadi ada Desa pertama Desa kedua Desa ketiga Nah, terus itu desa Nah, pasangannya itu berarti Nanti tinggal kolomnya itu Jadi baris itu Pasangan desanya Nah, terus Samping-sampingnya itu ini Koordinat dan seterusnya Jadi ada dua dimensi Kemudian Setelah dilakukan Penentuan bahwa ini adalah array dua dimensi Ini string ya Jadi nanti kalau mau dirubah ini Menggunakan value of Sehingga saya gitu Nanti kita lihat aja di java Saya pokoknya pakai bahasa java Kemudian Disini perulangan Berarti nanti batasnya sampai Satu Sampai habis Berarti If jika n Lebih besar Sama dengan Satu Berarti Nih, proses menginputkan Punya perulangannya kayak gitu Boleh disini Boleh, intinya Boleh dimulai dari Nol juga boleh Pokoknya ini perulangan Boleh pakai model I Saya pakai I disini harus ada I I sama dengan Satu Berarti apakah I kurang dari sama dengan N Kenapa kok pakai sama dengan I Karena disini nanti Pokoknya sesuai jumlahnya Kalau kita inputkan tiga berarti ada tiga pasangan Kemudian Ini Pokoknya kita melakukan input Terkait Pasangan Desa Terus X Y Dan radius R Terus pasangan desa lagi Jadi totalnya nanti disini Ada Berapa kolom ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sujud Delapan Delapan Boleh pakai delapan kolom Nah Setelah selesai Menginputkan Ini pokoknya proses menginputkan Nah Terus perulangannya Boleh ditaruh disini Kalau perulangannya ditaruh disini Ini jangan ditutup dulu Kita proses melakukan Perhitungan jarak Ya jadi ini nanti Jaraknya itu Dimulai dari nilai 0 Nah Terus Jaraknya ini pakai array juga Jaraknya tapi array satu dimensi Jaraknya sama dengan 0 Ini sesuai dengan I Nah ini Yaitu rumusnya Kalau misalnya kita Menggunakan Maaf sambil saya set ya Eh astagfirman ini salah Mana Sini aja Ini saya klarkkan dulu Maaf Nah Kita hitungan jarak Distance Itu ada Distance Di escalernya aja Escalernya Itu banyak sekali rumusnya Saya ambil yang mana Yang atas aja lah Sama-sama escalernya Banyak nyarinya di escalernya Ada rumusnya Mau menggunakan Jarak apa Ini Ada euclidin Ini rumusnya Ini kalau dikitar rumusnya Itu berarti Jumlah X min Y Kalau mau main haten ini Kalau mau cara Paling Sederhana Kalau saya Pakai ini Manhattan boleh Manhattan Berarti Jumlah ya Jumlah disini Saya langsung pakai Penjumlahan biasa ABS Tapi pakai ABS Butuh ABS ini Nanti disini ada ABS Jadi nanti ada Variable nya tadi Desa Keberapa Kolomnya ya Yang diambil Jadi ininya tetap I Kolomnya X nya ini Berarti Kan kalau kita mulainya Dari Indeksnya 0 Berarti ini 0 1 1 Dikurangi dengan 1 2 3 4 5 Dengan 5 Nah sama Variable nya I Eh maaf 5 Nah ini Dijumlah Nah ABS lagi Gitu terus Kita hanya pakai X dan Y nya Saja I Nah ini 0 1 2 Berarti 2 Kurangi Desa Ini Sepengurangan 0 1 2 3 4 5 6 Sudah Kalau nanti disini mulainya Dari 0 Indeksnya Berarti ini gak perlu sama dengan Gitu ya Itu yang membedakan tanda Sudah Ini proses Disini adalah proses Intinya Proses untuk Menginputkan Dan menghitung jarak Kalau mau Iterasinya Kan Perulangan ada 3 tadi Ini nilai awal Ini proses berhenti Iterasinya I++ Terus Jangan lupa Disini ada Ngitung Menampilkan Sesuai pasangan Tertinggi Ya menampilkan Pasangan tertinggi Boleh menggunakan Yang maksimum Untuk ngecek tertingginya Maksimum Boleh atau Menggunakan short Kalau menggunakan short Berarti kita harus Mengikuti Algoritmanya short Ya Algoritmanya short itu Ini yang dipakai Acuan Dan saya carikan Code saya Yang tergait Tadi belum sempat Saya buka Maaf sebelumnya Saya pakai Pencarian Dulu Saya di Ada ini Ada ini apa yang saya taruh sini ya saya nggak lupa hai 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 lain aja Hai ini nanti saya pakai ini boleh pakai ini kalau yang good yang paling sedikit tahu saya ya yang atas tadi juga sedikit sih tapi enggak enggak saya enggak ini juga sedikit barisnya ini pokoknya ada perulangan maaf ada urutan pengurutannya nanti disitu pengurutannya untuk mengurutkan jadi ini berikutnya langsung put untuk pengurutan kan saya tulis pencetting Hai setelah selesai sorting baru nampilkan hasil di sini ini maaf Hai print hasilnya nanti selesai Hai saya mulai dari awal dulu aja nanti saya ngambil dari sini Hai ini agak panjang yang gravitasi saya ambil yang saya lebih suka ini loh pakai bagi short mana tadi bebel atau yang mananya Hai seleksinya juga bisa tapi seleksinya itu lebih lebih banyak kayaknya ini aja bebel short nanti ambil saya ambil pakai yang bebel short aja saya lanjut disini membuat programnya new java java kelas saya lebih suka itu program itu hanya satu project didalamnya banyak pgk atau banyak kelas Hai ini terkait Hai jarak desa Hai saya tanpa Hai ini ya emang menggunakan inputannya Hai scanner ya import java java.util.scanner Hai terus fungsi utamanya hai 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 skernernya ada dua inputan karena nanti ada angka yang tadi sama teks Hai 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 yang apa pasangan dan titik-titik itu pakai teks semuanya Hai 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 terus satunya nih Hai itu skernernya dua Hai sebenarnya pakai buffer juga bisa tapi saya lebih suka skener Hai selanjutnya tadi ada variabel by hai 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 terus stringnya tadi Hai string Hai jarak eh maaf buat tadi data kita saja ya data Hai ada dua kolom Hai disini new Hai string Hai jumlahnya sesuai n kolomnya tadi saya cek disini ya ini saya perbesar saya perbesar nantinya saya sudah ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 itu 7 ini kenapa merah? ini harus di inputkan dulu saya kasih di pokoknya tidak perlu keterangan banyak-banyak bukan cukup dikasih inputan print masukkan banyak data variable nya n misalnya kalau angka pakai np sudah terus kita lakukan perulangan 4 i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus jangan lupa tadi ada variable jarak saya pakai integer pakai apa ya? jarak integer aja tidak apa-apa int jarak ini array nanti jaraknya sesuai banyaknya n kita nginputkan nginputkannya banyak ya saya kasih keterangan disini apa ini? saya kasih keterangan bisa pasangan pasang 1 5 data kita nanti saya kalau butuh copy paste saya begini desak nah ini data i kelompok 0 string itu saya pakai i n pt titik terus berikutnya tadi xy nya ini y nya radius terus disini saya copy bisa 2 4 x2 5 5 6 2 nah sudah nah ini berarti kurang nanti saya cek 0 1 2 3 4 5 6 7 berarti disini 8 nanti masalah totalnya 8 0 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 kita hitung jaraknya tadi pakai ini jarak i sama dengan mat t abs yaitu data i kolom ke 1 kurangi data i kolom ke berapa ini yang x 5 terus ditambah saya copy copy dari sini y nya y kan ya y itu kolom 2 y kolom ke 6 sudah dapat jarak nah ini merah karena harus dirubah ke bentuk angka yaitu misalkan integer integer titik value of eh parse parse integer setiap itu harus dirubah ke parse integer nanti enggak error kok errornya karena itu tadi karena tipe datanya tadi teks teks itu enggak bisa dioperasikan dengan matematika aritematika selesai udah enggak merah setelah selesai dapat jarak kita lakukan proses pengurutan ini dapat jarak proses pengurutan tadi code saya ambil dari sini saya pakai ini ya oke saya harus keluar dari for ini ini for tutupnya tadi di proses input sama ini terus ini kita sesuaikan variabelnya tadi sudah ada i ini eh maaf salah ini apa ini bad saya diklarasikan bad J TMP TMP terus tidak ada A nanti kita rupa jarak 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 nah ini ada masalah di ini loh merubah ke bentuk sudah ini sudah dapat jarak terus kalau mau nampilkan jadi ceritanya kita harus sambil menampilkan datanya proses nampilkan kalau hanya jaraknya saja nanti sudah cukup di for tampil jarak ini kalau hanya menampilkan jaraknya saja nanti kayak gini saya ambil peruangan for ini sama dengan 0 ikuran dari n i plus plus sistem t 0 titik print saya sambil memikirkan ini kalau hanya menampilkan jarak sudah saya contohkan running 3 saya persiskan yang ada di layar ini saya buat 2 layar sehari 10 10 60 wangi 120 150 30 mekar 10 10 170 ini saya pakai jerigil gitu aja jerigil mempercepat tulisan terus 30 240 40 jihan juang 11 110 70 jihan 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 1230 20 20 20 45 80 nah muncul ini tapi hitungan jaraknya tidak cocok berarti tidak pakai seperti ini hitungan jaraknya pakai equity dan distance nah disini dia menurutkannya tapi dari terkecil kalau mau merubah dari terbesar berarti kita harus merubah disini jadi kalau perulangannya diganti ini nanti hanya dapatnya kayak gini dapatnya hanya jarak kalau mau nampilkan peserta data ininya harus diambil juga variabelnya gitu ditampung dalam variabel pasangan tadi dibuat pasangan jadi itu caranya nanti disininya juga dirubah kalau ini saya ingat saya punya yang dari terbesar ke terkecil saya nyari dulu atau gak ada sebagian besar memang dari terkecil ke terbesar ya itu jawabannya intinya kayak gitu cuma ini urutannya dibalik gitu aja mungkin itu yang saya sampaikan sebelumnya terima kasih mohon maaf intinya saya tidak berniat sok pintar tidak tapi berbagi informasi yang pernah saya kerjakan sebenarnya ini ada kutnya cuma saya lupa naruh jadi intinya ingat saya itu ini bisa dirubah dari besar terkecil terus ini diambil jadi nanti disini bukan hanya variabel jarak saja yang diambil tapi termasuk tadi desainnya biar bisa muncul persis seperti ini mohon maaf sebelumnya terima kasih terima kasih Terima kasih.